Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Pemirsa antisipasi lonjakan pasien COVID-19 pemerintah daerah Kendal menambah ruang isolasi di sejumlah rumah sakit di Kendal Penambahan ruang isolasi ini dilakukan setelah angka positif COVID-19 Kabupaten Kendal pasca lebaran terus meningkat Salah satu rumah sakit yang menambah ruangan isolasi adalah rumah sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal Rumah sakit ini menambah 30 ruang isolasi setelah pemerintah Kabupaten Kendal mengimbau rumah sakit di Kendal untuk menyiapkan ruangan isolasi mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 Humas RSI Muhammadiyah Waleri Kendal Farid Hermawan mengatakan Saat ini ketersediaan ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 ada 30 ruang namun baru tersedia 15 ruang dan sudah hampir penuh terisi Selain itu untuk pasien rawat inap umum juga mengalami peningkatan sehingga harus dibagi antara penambahan ruangan pasien COVID-19 dan umum Penambahan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 ini akan ditempatkan di lantai 5 sebanyak 15 ruang Jadi untuk ini sudah separuh terpenuhi ya, ada 15 belasian yang sudah masuk Padahal kita buka tadi malam, ini pasien COVID-19 juga, pasien COVID-19 ruangan sudah penuh Ruangan non-COVID kita buka 30 bed, sudah terisi 15 bed Sudah separuh ya, terus untuk yang IGD sendiri mas, ada berapa IGD kalau di RS? IGD ada bed 20-an bed di IGD yang kita lihat sendiri tadi sudah mulai antri di IGD Kan kami, kita siapkan juga untuk lantai 5 dan kita siapkan juga untuk yang isolasi mandiri nanti Itu kurang lebih juga ada 15 bed, ini sedang kita siapkan Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferinando Ratbonai mengatakan Nonjakan kasus COVID di Kendal meningkat, perlu antisipasi penambahan ruangan di seluruh rumah sakit di Kabupaten Kendal Kasus COVID di Kendal meningkat cukup Jadi kita hitung minggu kemarin dengan minggu ini Itu kenaikannya sudah 230-an persen Jadi kenaikan cukup tinggi Bahkan dua hari yang kemarin hasil PCR kita dari 140-an sambal yang diperiksa itu ada 96 yang positif Sehingga memang kita harus waspada Kemarin kita vikon dengan gubernur pun gubernur menyampaikan kendal hati-hati Karena tadi kasus kita cukup tinggi Pemeriksaan PCR-nya per hari di atas 50 terus kita 103 ruangan isolasi tambahan ini disediakan di beberapa rumah sakit di Kendal Seperti di RSUD Suwondo Kendal, RSI Mohamadiyah Kendal, RS Baitul Hikmah Gemuh, RSI Darul Istiqomah Kaliwungu, dan RS Charlie Boja Penambahan ruang isolasi ini akan dilakukan bertahap karena keterbatasan tenaga medis Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan